Berpikir seperti ini, Tama mengulurkan tangan dan dengan lembut mengangkat Sifang Bao Zhu. Badan utama Sifang Bao Zhuang ini terbuat dari emas. Tidak semewah yang khusus digunakan untuk menyimpan relik, tapi itu memancarkan keagungan yang tak terlukiskan di mana-mana. Setelah mengalami pengalaman keluar tubuh tadi, Tama tahu bahwa Sifang Bao Zhuang di tangannya lebih dari sekedar senjata ajaib. Ini menggabungkan energi spiritual dan kerja keras dari para kultifator yang tak terhitung jumlahnya dan dapat melindungi dunia dan negara. Meskipun efek terbesarnya hanya dapat dicapai dengan melengkapi pagoda angsa liar besar yang asli dan bahkan tata letak seluruh kota Aci. Ini masih merupakan harta karun Feng Shui yang langka. Keluarga Ru Chai telah makmur selama 200 tahun, dan itu harus terkait erat dengan Sifang Bao Zhu. Pada saat tertentu, Tama juga memikirkan apa akan menyimpan Sifang Bao Zhuang ini bersamanya. Bagaimanapun, itu disempurnakan dengan upaya sungguh-sungguh dari banyak orang bijak. Mungkin dia bisa menemukan lebih banyak rahasia budidaya yang mendalam darinya. Namun detik berikutnya, dia menyerah. Sifang Bao Zhuang awalnya dibangun oleh orang bijak. Tidak hanya satu orang yang dapat menganggapnya sebagai miliknya, dan dia juga tidak boleh memiliki gagasan seperti itu. Jadi, dia dengan lembut mengembalikan Sifang Bao Zhu. Adapun versi fotokopi dari kata pengantar sembilan kitab suci surgawi yang mendalam di bawah ini. Dia tidak mengeluarkannya. Lagi pula, sekarang bukanlah saat yang tepat untuk membaca. Setelah mendapatkan barang-barang itu, dia mulai memikirkan rencana selanjutnya. Jika Simon mengizinkan Sean pergi langsung ke Kanada, dia bisa membawa Sifang Bao Zhu keluar dari Amerika Serikat. Begitu sampai di Kanada, akan lebih mudah untuk mengangkutnya kembali ke Indonesia. Setelah Sifang Bao Zhu kembali ke Indonesia, dia dapat menggunakan bantuan jaya. Serahkan kembali ke pejabat Indonesia. Dalam hal ini, misimu akan dianggap selesai. Namun, Tama tidak berencana meninggalkan Amerika Serikat begitu saja. Pasalnya, Peter masih dirawat di rumah sakit. Setelah dia keluar dari rumah sakit, Masih belum diketahui apa yang akan dilakukan pemerintah AS dan keluarga Ruth Child terhadapnya. Tama tidak ingin meninggalkannya sendirian untuk mengurus dirinya sendiri. Jika memungkinkan, dia harus mencoba yang terbaik untuk menyelamatkannya. Dia dibebaskan dari penjara dan setidaknya bebas. Pada waktu bersamaan, Hank mengarahkan sekelompok orang untuk bergegas ke Manor Peter. Dan membalikkan Manor Peter, tapi tidak dapat menemukan jejak gangguan apapun. Tapi yang membingungkan mereka adalah ada banyak keributan di dalam vila keluarga Peter tadi. Dan banyak perabotan dan dekorasi yang memang rusak. Sepertinya ada seseorang yang pernah kesini. Kalau tidak, bagaimana mungkin sebuah vila dengan pintu tertutup? Dan jendela tiba-tiba terganggu? Sesuatu jatuh ke lantai dengan bunyi dentang, bukan? Tapi inilah yang aneh. Hal-hal ini benar-benar terlihat seperti seseorang dengan kasar melemparkan segalanya ke tanah. Namun belum lagi kehadiran orang-orang. Bahkan tidak ada satupun jejak kaki yang ditemukan di lokasi kejadian. Beberapa informan Simon langsung melaporkan hal tersebut kepada Simon. Ketika Simon mendengar berita itu, dia tiba-tiba menjadi gugup dan gemetar. Dia segera menelpon Hank, dan saat Hank melihat panggilannya. Dia segera menatap Tama dan meminta instruksi. Tuan Renza, ini telepon Simon, haruskah aku menjawabnya? Tama mengangguk, iya, dia mungkin ingin bertanya tentang detail tindakanmu tadi. Jadi, katakan padanya bahwa kau memang mendengar suara berisik di dalam, tapi tidak ada yang ditangkap. Jika dia bertanya tentang pemadaman listrik, melebih-lebihkan dan mengingatkannya dengan cara yang sehalus mungkin. Katakan padanya mungkin ada tahi lalat di dalam keluarga Ruth Child. Hank berkata tanpa berpikir, Baiklah, Tuan, izinkan saya memberitahu dia. Kemudian dia menjawab telepon dan berkata dengan hormat, Halo Pak, saat kami hendak melaporkan kepada Anda, kami baru menyadari ada suara keras tiba-tiba di rumah keluarga Peter. Saya takut seseorang akan masuk melalui jalan rahasia yang tidak kami kendalikan. Jadi sebelum saya sempat meminta petunjuk padamu, saya segera mengatur agar anak buah saya segera masuk dan membalas pesan tersebut. Tolong maafkan saya, Simon bersenandung dan berkata, kamu melakukan pekerjaan dengan baik dalam hal ini. Kamu bertindak sesuai nalurimu dan tidak perlu meminta pendapatku. Setelah mengatakan itu, Simon bertanya dengan ragu-ragu, Bagaimana situasi di tempat kejadian? Apa kamu sudah menangkap seseorang? Hank berkata, belum, hampir semua orang kami sudah masuk, tapi tidak ada petunjuk berharga yang ditemukan. Simon bertanya dengan suara sangat khawatir, ada tanda-tanda seseorang masuk, tapi kita tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Jika ini terjadi, ada kemungkinan besar seseorang menyelinap ke dalam keluarga Peter melalui jalan rahasia yang tidak kita ketahui, dan kemudian diam-diam meninggalkan keluarga Peter. Pada titik ini, Simon bertanya lagi, Benar, Hank, ku dengar tempatmu tiba-tiba mati listrik? Ya, Hank menjelaskan, kedua sirkuit rusak, dan perbaikannya sangat sulit. Diperkirakan tidak akan ada panggilan sebelum tengah hari. Hati Simon menjadi semakin berat dan dia berkata dengan cemas, Pemadaman listrik bukan suatu kecelakaan kan? Tentu saja tidak, Hank tidak memberikan kesempatan apapun kepada Simon, dan berkata dengan nada serius, Tuhan, menurut saya semua tindakan kita berada di bawah pengawasan pihak lain. Pihak lain sudah lama mengetahui bahwa kami diam-diam memantau di sini. Mereka bahkan mengetahui bahwa kami telah mengerahkan sejumlah besar peralatan pemantauan di sini. Jadi mereka menghancurkan jalur pasokan listrik dan melumpuhkan semua peralatan pemantauan kami. Hati Simon mencelos dan dia bertanya, Apa kita tidak melakukan pekerjaan yang cukup baik dalam menjaga rahasia ini? Atau apa seseorang di dalam diri kita membocorkan berita itu? Hank berkata, Keduanya mungkin terjadi, tapi yang terakhir lebih mungkin terjadi. Petik 2. Simon bertanya kepadanya, Jika seseorang membocorkan berita itu, menurutmu siapa orangnya? Hank berkata, Saya tidak berani berbicara omong kosong sekarang. Saya perlu menyelidikinya sebelum saya dapat menilai. Simon bertanya lagi, Kalau begitu, menurutmu apa orang yang menyelinap masuk malam ini datang untuk mengambil si Fang Bao Zhu? Tentu saja, kata Hank dengan tegas. Pihak lain mengambil risiko yang sangat besar. Jadi satu-satunya alasan adalah mereka ingin mengambil si Fang Bao Zhuang. Ada kemungkinan besar, hati Simon tiba-tiba tenggelam ke dasar. Dia bergumam, jika memang demikian. Artinya pihak lain pasti telah mengambil si Fang Bao Zhuang. Setelah itu, dia berteriak kepada pengurus rumah tangga di sampingnya sekuat tenaga. Segera beritahu semua orang dan semua departemen. Blokir dengan ketat semua pintu masuk dan keluar di New York dan sekitarnya. Dan pada saat yang sama mulai melakukan peleton di dalam blokade. Dan kita harus menemukan si Fang Bao Zhuang bagaimanapun caranya. Saat ini, seorang pria di sebelah Simon tiba-tiba berkata, Pak, kami baru saja mengumpulkan berita dari Kanada. Ratu Sofia dari Eropa Utara akan mengunjungi Kanada terlebih dahulu. Simon mengerutkan kening, kapan? Titik. Hari ini, konon pesawat khusus akan lepas landas sekitar 2 atau 3 jam. Dan pemberhentian pertama adalah Ottawa. Lalu ada Montreal di dekatnya. Simon bertanya dengan ragu, mengapa dia tiba-tiba mengubah jadwal? Orang tersebut berkata, dikatakan bahwa Ratu memiliki beberapa masalah kesehatan ringan. Dan sudah membuat janji untuk berobat minggu depan, jadi mereka baru bisa melanjutkan. Simon berkata, Oke, aku mengerti. Heng di sisi lain telepon memanfaatkan kesempatan itu dan bertanya dengan cepat. Tuan, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Simon mengertakan gigi dan berkata, Bahkan jika kamu menggali tiga kaki ke dalam tanah, kamu perlu menemukan jalan rahasia yang digunakan untuk masuk dan keluar. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye-bye-bye.